Assalamualaikum wr. wb Ada akun Instagram at birunya Rina. Minggu 17-7-2022, nenek tua tersebut berusia 90 tahun dan bernama Julaiha. Nenek Julaiha tercatat sebagai warga desa Tangga Batu, kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Dalam video yang beredar, nenek tua tersebut tengah duduk selonjoran di selembar tikar. Sementara di hadapannya, ada sejumlah warga yang tengah bergotong royong membangun rumah. Ternyata, warga desa setempat jatuh hibah kepada nenek Julaiha. Alhasil, mereka bergotong royong membuatkan rumah untuk berteduh buat sang nenek, Denny. Warga setempat mengatakan nenek Julaiha sudah sangat sepuh serta pikun. Karena itulah kami berinisiatif membuatkannya rumah, sekadar untuk dia beristirahat, kata Denny. Nenek Julaiha dulu punya tanah dan rumah, tapi oleh anaknya dijual. Ya kami berharap ada bantuan pemerintah. Tapi untuk saat ini, kami gotong royong saja buat rumah nenek Julaiha, tambah Denny. Warga net yang melihat video itu juga jatuh hibah kepada nenek Julaiha. Mereka juga mengecamanak nenek itu yang begitu tega membuang sang ibu. Buat seorang nenek-nenek yang sudah tua, sudah dalam kondisi pikun, ditelantarkan atau ditinggalkan oleh anaknya, yang mana rumah yang ditempati. Selama ini beliau, nenek ini sama anaknya, rupanya sudah dijual. Sehingga rumah yang ditempat ini sudah dibongkar oleh pihak pembelinya. Jadi sementara nenek ini ditinggal begitu saja oleh anaknya, yang posisi anaknya sekarang tidak tahu keberadaannya. Jadi setelah rumah tempat dia tinggal dibongkar, masyarakat sekitar secara swadaya mendirikan pondok yang sangat sederhana, yang diperuntukkan untuk bisa ditempati oleh sang nenek. Ya minimal 1x24 jam ke depan. Jadi melalui video ini kami bagikan mungkin ada pihak-pihak yang terkait bisa membantu, jadi bantunya sangat kami harapkan. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.